Intro Hai semua, nama aku Vira Di video kali ini aku mau ngeliatin Gimana perjalanan aku sama Tio Kemaren pas ke Jepang Dan itu terlebih tepatnya tuh ke Hokkaido Sama ke bagian bawahnya juga Kayak Tokyo dan Kanazawa Karena vlog yang kita bikin tuh agak kayak Longkap-longkap gak jelas Makanya aku mau jelasin di video ini dengan Secara bagus dan rapihnya aja Jadi buat kalian perasaan setelah terus Oke guys, jadi maaf kalau misalnya sedikit Berantakan kamarnya, ini bed covernya Abis diangkat-angkat segala macam Soalnya kita setengah jam lagi Check out, jadi kita lagi rapi-rapi dan lagi ngecek-ngecek Semua sisi kamar Tio lagi final check, jadi Sekarang aku kebagian ya ngejelasin ke kalian Jadi guys, kita tuh ke Jepang Selama dari tanggal 8 Januari Sampai di Jepangnya 9 Januari Terus sampai 19 Januari, tapi sampai di Jakarta 20 Januari, jadi sebenernya kita itu 10 hari disini Cuman kotornya 12 hari Sama perjalanan Aku sebenernya udah pernah bikin video kayak tips-tips Gimana caranya perjalanan ke Jepang Tanpa pake tour Karena aku gak pake tour sama sekali Jadi kalian bisa liat video itu Video itu udah kayak 2 tahun yang lalu Tapi aku masih ngikutin cara-caranya kayak gitu Jadi aku udah beli GR Pass sebelumnya Dan aku beli GR Passnya tuh yang semua Jepangnya All Nation-nya Jadi aku bisa ke atas, ke bawah, ke samping, kemana-mana, ke daerah Jepang Hai guys, jadi hari ini kita mau honeymoon kedua ceritanya Yaitu adalah ke tempat yang Tio mau banget Kemarin Maldiv yang mau banget aku Sekarang adalah Jepang Karena Tio pengen banget berdua kesana Bawaan kita kali ini ada 4 Jatuh tuh ntar lagi Hai guys, jadi kita nyampe di Singapura buat transit Karena tadi kita kan naiknya di Singapura Airlines kan Jadi pasti transit dulu di Singapura Dan aku tadi gak makan di pesawat Jadi kita beli Subway Sabu emu apa? Babi goreng, campur selada air Canda sayang Chicken teriyaki, with jalapeno and avocado sauce Kalau aku ini chicken breast Sama jalapeno dan paprika Yeay, kita makan dulu Terus sampai di Jepang tanggal 9 Januari pagi Kita langsung tuker GR Passnya Terus kita langsung berangkat Bener-bener langsung berangkat ke Hokkaido Hokkaido itu adalah pulau yang di atas Jepang Pokoknya pulau paling atas Jepang Dan itu jauh banget sebenernya Sebenernya kalau naik pesawat itu bisa Cuman sekali jalannya kayak 2 juta rupiah Jadi sama kayak kalian ke Lombok Atau ke Bali PP nya tuh bisa sampai 4 juta Jadi aku kayak sayang sekali Jadi pakai GR Pass aja Cuman kalau pakai GR Pass itu perjalanannya kayak 7 jam lebih Kalau ditotalin mungkin bisa sampai 10 jam atau 12 jam Jadi pertama dari Narita Kita kan landingnya di Narita Narita International Airport Kita naik kereta express dulu ke Tokyo Station Abis itu dari Tokyo Station ke Shin Hakodate Station Yang ada di Hokkaido Itu naik Shinkansen selama 5 jam 6 jam Dari Shin Hakodate Kita itu nginepnya di Niseko Di daerah Niseko Namanya Niseko Village Jadi Hokkaido tuh gede banget Banyak banget daerah-daerahnya Yang aku tau tuh ada Sapporo Ada Niseko Ada Otaru Ada apalagi ya banyak banget sumpah Dan dia tuh kayak lebih ke daerah tenang-tenang Karena emang dia village yang banyak gunung-gunung saljunya Nah aku pilihnya Niseko Karena emang udah kepo aja dari lama pengen ke Niseko Keliatannya tuh village-nya kayak tenang Terus gak begitu crowded Gak begitu turis yang seturis itu banget Dan saljunya juga tetep bagus Jadi aku pilih Niseko Jadi dari Shin Hakodate ke Niseko Itu perjalanannya ganti tiga kali kereta Kalo gak salah totalnya tiga jam Jadi ya itu total-total mungkin 12 jam Kurang lebih lama banget Capek banget Engin Tapi begitu sampe di Hokkaido Itu worth it banget guys Bagus banget Apalagi lagi winter Emang Hokkaido itu terkenalnya pas lagi winter Dia tuh saljunya bagus banget Pemandangannya bagus banget dengan salju Terus dia saljunya tuh powdernya bener-bener tebel Yang cantik banget Nah Niseko ini sendiri tuh kayak punya Beberapa wilayah lagi Ada Niseko village-nya Ada yang Grand Hirafu village Ada yang Anapuri village Sama ada yang Apa village Jadi kayak Niseko itu gunungnya Dan ada village itu empat biji tuh Dua, tiga, empat, mengelilingi gunung itu Nah aku itu tinggalnya di Grand Hirafu village Karena emang yang kayak agak lebih murah Nah kalo di Niseko village-nya banget Itu kayak agak lebih mahal Karena hotel-hotel itu yang Hilton Dan gak banyak kayak jajanan-jajanan di sekitarnya Gak banyak restoran Nah kalo misalnya di Grand Hirafu village Dia hotelnya ya agak lebih mendingan Tapi kanan-kiri tuh banyak jajanan, banyak restoran Lebih rame lah kayak downtownnya Jadi gak harus makan di hotel Jadi menghemat gitu ya kan Tapi gunungnya sama guys Gunung Niseko Cuma beda sisi aja gunungnya Aku tuh belum pernah tinggal di ski resort gitu kan Jadi aku pilih Hotelnya tuh namanya Hotel Alpen Niseko Jadi dia bener-bener di gunungnya resortnya Itu sebelah gunungnya langsung ski-nya Dan itu cantik banget pemandangannya asli Dan disitu buat kalian yang kayak udah sering ski Udah jago ski Kalian bakal suka banget sama Gunung Niseko Karena tracknya tuh beragam dan menantang-menantang Cuma berhubung kita berdua tidak skier banget Jadi ya kurang menikmati Kurang menikmati tracknya Kalo buat yang kayak beginner ski gitu Yang lebih mendatar Itu kalian mungkin bisa yang Kayak di deket Tokyo aja ada Fujiten Terus juga ada di Sapporo juga ada ski Apa aku lupa namanya Jadi beda-beda sih tergantung kalian aja pilihnya gimana Nah di Seiko tuh kita 4 malem Dan rata-rata kita bener-bener di Niseko doang Jadi kita kayak kabur dari perkotaan gitu loh Hidup kita disitu tuh kayak bener-bener nyantai banget Keluar kalo makan atau kalo mau let ski Jadi bukan yang jalan-jalan banget Tapi lebih liburan yang kayak view, nyantai Gak banyak Gak banyak Gak banyak beraktifitas Hai guys jadi ini udah next morningnya Eh malah ini siang Tadi pagi kita cuma sarapan Terus kita tidur pol Karena kecapean banget Kemarin seharian di perjalanan Sekarang kita rencananya gak kemana-mana Cuma ke sekitar hotel aja Mau mencari makan sama nongki-nongki Jadi ini kamar kita guys Tapi maaf ya berantakan Semalam udah tewas banget buat bikin video Ya lumayan lah ya Dingin banget guys Kok gak dingin? Kok gak dingin? Kok gak dingin? Kupingin doang Kau keluar uap dulu Jadi sebelumnya di taksi Pas kita dari stasiun Niseko mau ke hotel Kita tuh ngeliat gunung dalam keadaan gelap tuh gede Dan bagus banget Nata in real life pas udah siang-siang lebih bagus guys Coba kalo tadi kita gak istirahat Mungkin kita udah bisa kemana-mana Cuma sayangnya badan aku tadi udah gak kuat banget Daripada diporsin sakit ya kan Kemarin kita berhentikan tuh di Niseko Station Kayaknya udah malem banget Jadi udah gak ada shuttle bus gitu loh Akhirnya kita naik paksi guys Ke hotelnya Dan itu abis 500 ribu Padahal jaraknya cuma 9 kilo Yaudah gak apa-apa ya Daripada kita gak pulang kan Aqua gede yuk? Hmm? Aqua gede gak ada? Hmm? Geli aja Ayo kita Dari kamar lumayan Sekarang kita balik ke kamar Aku makan pop mee Karena tadi gak kenyang Kamarnya sudah diberesin Jadi seperti ini guys kamarnya Dinner time Jadi dari tadi kita balik ke kamar hotel dan istirahat Sekarang mau keluar lagi buat dinner Cari makan ramen Terus kita udah beli heat pack Banyak banget yang buat kaki sama buat badan Kecil banget gue tau Hmm Halo guys Halo guys Ini sudah kesekan harinya Tapi kita baru keluar siang Karena tadi pagi kita tidak breakfast Kita telat bangun Terus karena kita mau nyari makan siang Terus kita mau ski Itu hotel kita di depan Hotel Niseko Alpen Dan depannya ini adalah ski base Gap banget ya? 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 Tapi kita sempetin mampir ke Sapporo sama Otaru dari Niseko Itu sekitar 2 jam perjalanannya kereta lokal Dan itu juga bagus banget Otaru aku suka juga sih Karena dia daerahnya di pinggir laut Dan banyak kanalnya Jadi kemandangannya bagus Walaupun dingin pol Karena angin lautnya kenceng banget Terus kalau Sapporo sebenarnya kota biasa Jadi nothing special banget Tadinya tuh kita mau tembusin lagi ke Hokkaido yang paling atas Karena banyak banget Kayak ada zoo, ada park, ada aurora Dan ada macem-macem lainnya Cuman terlalu jauh dan aku udah terlalu capek Jadi kita tidak sampai paling atas Jadi mungkin kapan-kapan kita bakal balik lagi Ke Hokkaido Cuman mungkin naik pesawat kali ya Tengiapin uang lebih Karena capek banget naik kereta sumpah Jadi hari ini rencananya kita mau ke Otaru dan ke Sapporo Tapi sekarang mau makan pagi dulu sebentar Berhubung di Niseko itu Kayak desa yang antah-berantah Jadi kalau kemana-mana itu ada shuttle bus Tapi kalau agak jauhan Kayak stationnya Harus naik taksi Lagi hujan salju Dres banget Dan dingin banget Kalau dari weathernya sih cuman minus 5 derajat Kita ada di stasiun Hirafu guys Weda main kemarin Ini stasiun kecil banget Gala gedean TK Bener-bener sekecil ini tok Tuh relanya Tuh relanya Wah sincin Wah orang-orang masih bisa cantik gitu ya Ada yang goreng Ada yang goreng Tuh 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 Adem.. Adem.. Untuk siapa? Takoyaki Adem pole.. Standing Sampai.. Buat panggung Nih Kucinya beda Gak bisa matang Duh Masa semua Kucinya beda Kucinya beda Hai teman-teman Kita udah kelar di otarunya Cuman 2,5 jam kayaknya Tadi cuman ke kanal Mamam Mamam lagi Mamam lagi Terus karena kita mau ke Sapo yuk Tadi cuman ke kanal Tadi cuman ke kanal Tadi cuman ke kanal Terus abis itu dari Niseko Udah 4 malam di Niseko Kita pulang ke daerah bawah Good morning guys Kita pagi-pagi Subuh-subuh Sudah di kereta Kita mau kembali ke Tokyo Kanazawa Tapi kita sebelum ketoknya kita mampir ke Kanazawa dulu Di Kanazawa itu kita cuman 2 malam Karena kita mau ke Shirakawago Jadi Shirakawago tuh kayak village yang dilindungi sama UNESCO Kayak world heritage gitu Aku gak begitu paham sama sejarahnya Tapi itu ya Kalo mau ke Shirakawago Kita bisa dari Nginap dari Toyama Atau dari Kanazawa Tapi aku pilihnya dari Kanazawa Kenapa aku pilih Kanazawa? Karena Gak apa-apa sih aku pilih Kanazawa aja Nah abis itu kita one day trip lah ke Shirakawago Itu tuh kayak village-nya lucu banget juga Daerah-daerah pegunungan Cuman masalahnya ini tuh di bawah Di deket Tokyo Jadi ada daerah yang kayak gitu Kayak cantik banget Aslinya sebenernya pas kita kesana Itu udah gak salju Jadi kering banget Kayak coklat-coklat gitu Tapi pas banget kita dateng malam sebelumnya Itu salju turun Jadinya lumayan ada saljunya Shirakawagonya Dan cantik banget One day tripnya juga harus naik bus Gak ada train Dan busnya tuh kayak khusus buat One day trip ke Shirakawago Jadi gak bisa bus sembarangan Karena emang dia tuh Ngerbat kesin banget Pengunjung yang dateng Jadi kalo bisa kalian tuh reserve Busnya dari online Udah kayak sebulan sebelumnya Atau segala macem Cuman kalo misalnya kalian dadakan Gak bisa ngereserve sebulan sebelumnya Setidaknya pas kalian nyampe Kanazawa Kalian langsung cari Bus station yang khusus ke Shirakawago Terus kalian langsung reserve Setidaknya hamil satu Kalo kalian hoki Kalian bakal dapet sisa baku Kayak satu atau dua baku Jadi hotel kita yang di Kanazawa Yang itu guys Yang abu-abu situ tuh Ini langsung station GR Kanazawa nya Nah guys aku saranin buat kalian Yang mau ngambil uang Di Jepangnya tuh ngambilnya Di 7-11 bank aja Karena ratenya bagus Kita sudah sampe di Shirakawago Salam negara Salam negara Ada di mapsnya Terus ini ada ngeliatin souvenir shop dulu Baru di belakangnya ada Hakuraku ramen Makan ramen Makan ramen with a view Makan ramen with a view Kita keling-kering lagi aja Itu guys ada yang priwet Liat gak Tadi dia kedinginan Ceweknya Kasian Bagus banget Sumpah village nya 現ang ada yang diirium solidarity Yang ada yang diirium Ada yang diirium Ambil Padajirik Hey, where are you from? Sena, lihao. Kita bentar banget tadi di duetnya. So, dingin banget, guys. Terus, di Kanazawa, kita sama keliling-keliling biasa aja, jalan-jalan seperti biasa. Ntar kalau bisa gak cuplikannya. Guys, jadi ini aku menunjukin kamar yang di Kanazawa-nya. Kita berhubung sudah sampai ke hotel lagi tadi dari Sriakawago. Kucil banget, kan? Jadi, guys, kerjaan kita selama di Jepang ini, sejauh ini, kita belanjanya belanja apa? Perawatan rumah. Pagi, teman-teman. Jadi, hari ini kita check-out dari Kanazawa. Tapi sebelum balik ke Tokyo, kita mampir dulu tadi di Suzuki Museum. Ini kepinginannya si Tio. Tadinya tuh pengen ke satu lagi museum. Namanya apa? 21st century. Ya, 21st century. Tapi udah tutup terlata. Udah di station Kanazawa. Udah di station Kanazawa. Buat kembali ke Tokyo. Lalu, kita ke Tokyo. Kalau ke Tokyo-nya, kita kayak nge-repeat aja sih tempat-tempat yang udah pernah kita datengin. Karena emang pengen belanja. Beberapa tempat ada yang baru kita datengin. Cuman ya enggak. Enggak yang kayak banyak banget. Jadi, rata-rata nge-repeat aja. Ke tempat-tempat yang kita emang suka dan emang pengen balik lagi. Jadi, guys, ini dia hotel kita yang terakhir. Yaitu adalah di Tokyo. Di Shibuya. Namun hotelnya Hotel Mad Shibuya. Jadi, bener-bener di GR-nya. Karena aku males nyari yang jauh-jauh capek, Shay. Dan ini kamarnya better lah ya daripada yang Kanazawa. Dan lebih modern gitu. Ini toilet. Toire! Dan sekarang kita mau makan dulu. Makan malem. Berhubung kita tinggal di Shibuya. Jadi, kemana-mana gampang. Dan sebelah-sebelah kita banyak makanan. Dan kita mau makan Gukatsu Motomura. Jadi, bakal kita persis. Okay, thank you. Very, 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 iced tea. Thank you. Thank you. Mana-mana? Guys, abis makan juga Gukatsu Motomura. Tadi kita jalan-jalan di sebelahnya tuh kayak ada mall baru gitu di Shibuya. Nggak baru banget sih. Makan-makan itu sebenarnya udah pernah lihat. Terus sekarang kita lagi beli lemonade. Ini enak banget. Sebelumnya kita nyobain di Kanazawa. Apa sih lo, bay? Pagi, teman-teman. Sebenarnya ini udah siang sih. Hari ini lagi-lagi kita bangun siang. Karena capek ya, guys. Hari ini rencananya kita mau keliling. Kita mau lihat-lihat di Harajuku, Shibuya, Omotesando. Apa lagi ya? Baju kita hari ini kembaran. Sebel banget. Merah-merah. Aku beli ini duluan. Abis itu dia beok. Jadi, makan siang kita hari ini adalah Ichiran. Oke, guys. Jadi, abis makan tadi. Kapan-kapan kita lakukan adalah Ke Harajuku, ke Takeshita Street. Sekarang-kapan lagi beli curung. Jatuh, jatuh. Minum dulu. Kok gak ada yang merah sih? Yang mana lobster-nya? Ini lobster-nya. Itu apa? Baik. Ini. 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 Hai, guys. Jadi, seharian tadi. Tidak seharian sih. Sejaman tadi. Lalu, dengan aku dulu kita sewa kimono. Ya kan? Abis itu kita foto-foto bareng sama Sweet Ice Cape. Abis itu kimono kita seperti ini. Tapi pakai tangan-tangan karena kedinginan. Sekarang foto-fotanya diselesai. Dan kita mau balik lagi. Mau balik baju lagi. Abis itu mau jalan-jalan. Ini menurut aku gak bisa ngomong. Sampai dihirin banget. Asli. Baju ini. Sampai. Sampai. Sekarang kita udah nyampe di Sukiji Market. Ayo, bro. Ayo, bro. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mana? Yuk. Wah, ini belum pada buka gitu sih. Banyak. Apakah itu salah timing? Ini. Gak capainnya 700. Gede banget. Terima kasih. Terima kasih. Oh, lemon. Selanjutnya. Selanjutnya. Jangan lupa. Langsung. Takutnya. Sampai jumpa. охan. Enoha. Langsung. Apakah tuek barang. Suki barang bisa kainu. Tuek barang, peringkankai. Tuek barang. Tuek barang. Tuek barang. Salah. Tuek barang dan. selamat menikmati 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 beli yang slice selamat menikmati 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 selamat menikmati